hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu dulu salam juga lagi ini ada kulkas seluruh dua pintu payaku akalir katanya tiba-tiba mati kita coba dulu lor eh eh kita culek enggak ada bunyi-bunyi kita lihat depan nah ada lampu-lampu hidup enggak ada tanda kehidupan Oke kita cek perkabelannya dulu ya lanjut kita copot nah terlihat ini memang gabel-gabelnya kayak habis dimakanin tikus seluruhnya tuh tuh tapi ini sih nggak putus ya gua lanjut kalau kita lihat kabel powernya bagus kita ukur dulu pakai tester ya lu kita siapin testernya hai 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 yang ada kita langsung curiga ke teteh saja langsung kita potong dulu kita kasih listrik ya kita potong kita kasih listrik ini udah pakai kabel jepit kayak gini harus hal-hal n kita coba julekan nah kedengarannya kompresor hidup Hai dengaran hidup berarti ini masalah instalasi jaringan perkabelan ini bisa termostatnya ya Uriah kita cek iya telur termostat kemungkinan ada di sini ya lagi jadi ya kita coba bongkar bautnya ini aja deh ini bagian bawah Hai sama ini kita bongkar dulu ini ini kita bongkar nah ya ini termostat saya putar kopi mati-kotip mati tetep on beda ini tetep on berarti ini termostat bermasalah ya kita tes dulu nih nanti kita rapiin belakang terus kita culokkan Oke ini ya kabelnya nih oke nih kita jumper dulu ya waktu kita tes nah ini kabel kuning sama biru kita jumper kayak gini alur nanti kita rapiin belakang kompresor kabel kompresor kita coba culokkan Oke kabel kompresor udah disambung ulang nanti ini tinggal kita solasi rapet aja ya lho ya terus timer termostat sudah di jumper kita coba ya lho kita culokkan kalau memang hidup ya udah kita ganti termostat nah ini lho jadi dari jumper tadi jampernya kendor apa yang pernahnya dikencengin tuh hidup ya lho berarti kita harus ganti termostatnya lho kita cabut dulu biasanya setelah ganti termostat Insya Allah lancar ya lho ya jadi demikian dulu itu bersembahkan ya ganti semoga bermanfaat mohon maaf lahirkan hehehe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati